Kano Kristales, sungai 5 warna di Kolumbia Keindahan sungai dengan kejenian airnya mungkin sudah biasa Tapi lain hanya dengan sungai yang ada di Kolumbia Sungai Kano Kristales adalah salah satu Sungai unik dan menawan di dunia Karena kita bisa melihat air yang berwarna merah, biru, kuning, oranye, dan hijau Fenomena warna cantik sungai ini disebabkan oleh sejumlah besar ganggang Yang tumbuh subur pada dansar sungai Warna hijau dari lumut Sedangkan warna merah, oranye, atau kuning Berasal dari spesies ganggang Maka renminya Clavigera Alga ini persebarannya terbatas berada di daerah perairan Makarena Dikelilingi bebatuan alam dan daerah hijau yang subur Panawarni cerah dari sungai benar-benar menyejukkan mata Namun keindahan sungai ini tidak bisa kita lihat sepanjang tahun Tepatnya hanya selama pergantian musim hujan dan kemarau Pada saat musim hujan, aliran sungai cukup deras hingga mendutupi dasar sungai yang dipenuhi ganggang Saat pergantian musim yang singkat, suhu air menjadi lebih hangat Karena sungai mendapatkan cukup banyak sinar matahari Kondisi ini mendukung pertumbuhan ganggang sehingga seolah tampak bermekaran dan menunjukkan warna wangi indahnya Waktu terbaik menikmati pemandangan sungai berjulukan Rainbow River ini adalah antara bulan Juli hingga Desember Sedangkan pada bulan Januari hingga Mei, sungai ini ditutup untuk umum karena kondisi sungai mengeri Sehingga tampak seperti sungai pada umumnya Selain itu penutupan wilayah sungai pada musim kemarau juga bertujuan untuk melindungi dan memberi waktu ekosistem di kawasan Taman Nasional Serania di Lama Karina untuk beristirahat Dikunjungi wisatawan sejak tahun 2000 Cerita tentang keindahan sungai Cano Cristales kian membuat banyak orang penasaran Oleh karena itu, saat ini ada banyak biru perjalanan wisata yang menawarkan kunjungan ke Cano Cristales Sebagai destinasi wisata terbaik di Kolombia Akses jalan menuju sungai cantik ini pun telah diperbaiki Selain membuka jalan, pihak militer Kolombia menjamin keamanan terus di radius 30 km Dari kawasan sungai Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami